Nah, kebutuhannya itu hanya sekian ini, tapi ya belinya yang ini saja, yang apa, yang majemuk saja, ini hijau tentu menggunakan yang ini, tadi yang majemuk itu. Kemudian yang sebelah kanan, ini saya menggunakan yang... Sahabat Hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke kembali lagi di channel Hidroponik ya, mungkin sahabat Hidroponik sudah melihat video saya ya, terkait dengan nutrisi ya, nah disini saya akan coba menunjukkan, ya menunjukkan mungkin lebih detail, Terkait dengan unsur mikronya, ya unsur mikronya, bahwa unsur mikro di dalam nutrisi hidroponik, dalam penerapan ya, di tanaman, kita bisa mengibaratkan seperti ini, jadi kalau kita makan, ya kita makan, Itu membutuhkan enzim untuk mencerna makanan, ya, jadi kalau kita makan, itu membutuhkan enzim itu, nah kalau di kita apa enzim itu, ya salah satunya, yaitu cairan di kelenjar mulut ya, menjadi ludah itu ya, nah itu kan memudahkan kita dalam mencerna makanan, menelan, sampai dengan masuk ke pencernaan, Sehingga, sehingga makanan itu akan terserap oleh alat pencernaan kita, gitu, jadi akan lebih mudah, akan terbawa ke sana, Nah, demikian juga untuk nutrisi ini ya, untuk nutrisi di tanaman, itu juga ada yang istilahnya itu seperti jenis makro dan jenis mikro, ya, Nah, kalau makro itu adalah khususnya, yaitu NPK, ya, jadi nitrogen, pospat, dan kalium, itu adalah makanan pokok dari tanaman, dan itu juga harus ada, karena itu makanan pokoknya, Nah, untuk mencerna unsur-unsur hara tersebut, nah, tanaman juga membutuhkan enzim, nah, enzim yang disediakan dalam nutrisi ini adalah unsur mikro, Nah, unsur mikro itu, komposisinya sangat sedikit sekali, jadi bisa satu banding seribu, seribu, ya, enggak ya, iyalah, satu banding seribu, bahkan mungkin lebih, ya, dibanding dengan untuk unsur makronya, Jadi sedikit sekali, dan enzimnya itu, ya, enzim mikronya itu, walaupun kebutuhannya hanya sedikit, itu harus ada, karena sifatnya itu adalah membantu Proses distribusi, penyerapan distribusi dan fotosintesis pada tanaman, jadi walaupun sedikit juga harus ada, Nah, ini saya ingin menunjukkan, ya, jadi, saya mencoba untuk menerapkan dua metode, ya, metode membuat nutrisinya, Khususnya untuk, ini, apa ini, untuk Untuk ini, ya, untuk mikronya, ya, Ada istilahnya itu adalah nutrisi premium dan biasa, kalau saya sendiri sebenarnya enggak, enggak, enggak peduli itu premium atau enggak itu, kayaknya enggak, enggak, enggak begitu, apa ya, wah gitu, Jadi mungkin itu hanya salah satu cara teknik pemasaran, ya, mungkin seperti itu, jadi ada premium, ada, cuman saya gini, mungkin, mungkin memang ada, ya, yang premium itu, bedanya itu dimana gitu ada, Tapi saya hanya mencoba untuk menjelaskan, ada nutrisi majemuk, nutrisi mikro majemuk dan mikro tunggal, kalau majemuk itu sudah diracik oleh pabrik, ya, oleh produsen, jadi komposisinya berapa, gitu, ya, sudah ditentukan di sana, sehingga kita tidak bisa mengotak-atik lagi, ya, Ya, mungkin yang perlu ditambahkan itu adalah untuk unsur FE-nya, ya, unsur FE, kalau unsur FE itu, ya, hmm, itu memang, memang, kalau saya memang harus ditambahkan, karena kapasitasnya itu sebagai enzim yang, yang, apa, yang harus, yang dominan gitu loh, yang kebutuhannya itu lebih banyak daripada unsur yang lain Nah, ini, mungkin, sahabat-sahabat ini, kemarin sudah melihat video saya, ya, berkaitan merahat, nutrisi seperti ini Nah, ini yang saya gunakan, itu, ini saya tulis premium, ya, sebenarnya saya tidak, 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 tidak mempertimbangkan ini, cuman, saya beri nama itu saja, karena ini berbeda dengan yang, di toko yang, apa, menggunakan majemuk itu, ya, Nah, nutrisi menggunakan mikronya majemuk Nah, ini untuk pekatan dalam satu pekatan, yaitu yang 5 literan, itu saya menggunakan ini Jadi, unsurnya apa saja, jadi, unsurnya itu ada CO, ya, CO sulfat, zinc, kemudian asam borat, mangan, sulfat, kemudian amonium Hetamolidat, ya, namanya memang aneh-aneh seperti ini, karena saya juga bukan ahlinya seperti ini, ya, saya tidak begitu paham nama-nama ini, ya, jadi saya cuma praktisi, jadi hanya mempraktekkan saja dari beberapa literatur Nah, kebutuhannya itu hanya sekian ini Jadi, CO Itu hanya 0,4, kemudian zinc-nya 1,5, boratnya, ini 4, kemudian mangan sulfatnya Ini sebenarnya Dari referensi 8, ini saya buat 6, tapi oke lah, kita kembalikan ke 8, ya, 8 Kemudian Amonium, metamolidat, molidatnya, itu 0,1, sedikit sekali, sedikit sekali Tapi, ya, harus ada lah, ya Kemudian, bebot keseluruhan, itu adalah 14 14 mili, ya, sepat 14 gram, ya 14 gram Jadi, untuk pekatan 5 liter, itu hanya membutuhkan 14 gram ini Ini kalau kita meracek sendiri Ya, meracek sendiri ini Ya, memang butuh ketelitian dalam menimbang ini, ya Tapi berbeda, kalau kita menggunakan mikro majemuk Mikro majemuk, itu salah satunya, itu adalah yang warna hijau, seperti ini Saya tidak menyebut mereknya, ya Tapi, sampai terpunuh ini, pasti sudah paham ini apa, gitu Jadi, ini, kalau menggunakan ini, ya Ini membutuhkan 40 gram Jadi, bedanya jauh sekali Empat kali lipat Tiga, tiga kali lipat Dua, 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 dua lebih, ya Dua kali lipat lebih Jadi, cukup, cukup banyak, gitu Perbedaannya, penggunaannya ini dengan Meracek sendiri, itu Oke, itu Kemudian, ada juga yang warnanya seperti ini Ya, warnanya oranye seperti ini Ini juga ada Nah, selitnya Jadi, beda-beda pabrikan, beda juga Nah, komposisinya Ini biasanya sudah disertakan di bungkusnya, ya Kalau kita beli bungkus originalnya, ya Itu ada Maaf, ini tidak bisa saya tunjukkan Mungkin bisa dicari di referensi yang lain, ya Di, apa, di produsennya langsung, ya Di webnya produsennya langsung, gitu Karena saya belinya, tidak satu Satu paket Apa? Bungkus original, jadi tidak ada Gitu Nah Kalau kita Menggunakan ini Ya, tentu kita belinya, ya Harus satu-satu Ya, memang Kalau kita Apa? Uji coba, ya Uji coba Ya, tentu kalau kita Masih-masih Masih pemula, ya Maaf, saya Maksud saya, masih pemula di nutris Coba di Nah, hidroponik Kalau beli seperti ini, ya Kayaknya, tidak Tidak efektif Gitu Tapi, ya Belinya yang ini saja Yang apa? Yang majemuk saja Jadi, sudah jadi, siap pakai Atau mungkin malah beli nutrisi yang sudah Jadi Kalau seperti ini, ya Kalau sudah Mungkin Pada level produksi Atau mungkin Mencoba untuk Membuat Nutri sendiri Untuk dipasarkan, ya Untuk kalangan Komunitas sendiri Itu juga Saya kira Lebih baik Pake yang ini Ya Lebih Lebih murah Jatuhnya lebih murah Ini Gitu Oke Kemudian Jadi, mungkin Kalau di Di Apa? Di Di pasar, ya Itu Premium atau tidak Itu mungkin Mungkin ini, ya Atau mungkin ada lagi Komposisi yang berbeda, gitu Jadi, mungkin yang Kapasitasnya itu Lebih sedikit Tapi Kualitasnya lebih bagus Mungkin juga ada Seperti itu Jadi, tidak Begitu Apa ya Memperhatikan itu Karena saya sudah Mencoba untuk Meraca sendiri aja Dan Selama ini saya menggunakan Itu Dan Hasil dari beberapa kali Uji coba Ini saya kira Sudah Sudah cocok Cocok, ya Sudah 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 Sesuai dengan Dengan Keinginan saya Jadi, ya Saya pakai Ini aja Oke, sahabat Terumunik Itu, ya Penjelasan Terkait dengan Nutrisi Mikro Dari Dari Ini Ini adalah Nutrisi Menggunakan Mikro yang Berbeda Tadi Ya Kalau yang Ini Hijau Tentu Menggunakan Yang ini Tadi Yang Majemuk Itu Kemudian Kemudian Yang Sebelah Kanan Ini Saya Menggunakan Yang Meraca sendiri Itu Tadi Nah Bedanya Apa Ini Saya Tunjukkan Lebih Dekat Lagi Setelah Setelah Saya Gunakan Beberapa Waktu Ya Ini Nah Seperti Ini Ada Ada Seperti Ada Apa Ya Endapan Lendir Gitu Ya Jadi Kental Gitu Nah Itu Seperti Itu Jadi Di Kelihatan Enggak Semoga Kelihatan Nah Seperti Itu Ada Ada Hitam Hitam Itu Itu Endapan Jadi Seperti Kental Gitu Hasilnya Seperti Itu Ini Yang Berbeda Ya Dengan Dengan Apa Rajikan Yang Saya Buat Dengan Menggunakan Yang Apa Mikro Yang Rajik Sendiri Itu Ya Hanya Itu Jadi Untuk Konsur Yang Lain Sama Ya Makronya Sama Gitu Nah Ini Kalau Yang Ini Lebih Jernih Dan Tidak Ada Endapan Sama Sekali Gitu Jadi Tidak Ada Endapan Yang Mengental Gitu Tidak Ada Jadi Tetap Berjernih Seperti Itu Nah Terkait Dengan Ini Tadi Yang Ada Endapan Itu Pengaruh Ke Tanaman Atau Tidak Saya Belum Membandingkan Dan Saya Tidak Tidak Mengimpulkan Ini Lebih 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 Jelek Itu Tidak Ya Pasti Ini Sudah Sudah Melalui Tahap Uji Coba Berkali-kali Oleh Produsen Tapi Ya Bedanya Seperti Itu Jadi Ini Ada Endapan Sama Sekali Ini Ada Endapan Ya Mungkin Ada Faktor Lain Yang Membuat Seperti Itu Tapi Saya Andiri Kurang Tahu Ya Karena Saya Juga Awam Jadi Tahunya Hasil Dari Apa Yang Saya Lihat Itu Wajah Seperti Itu Jadi Sahabat Turbunik Sendirilah Yang Menyimpulkan Jadi Saya Tidak Berani Untuk Menjustice Ini Lebih Bagus Ini Tidak Ini Kurang Bagus Itu Tidak Karena Memang Semuanya Ada Plus Minus Dan Saya Juga Tidak Tidak Tujuan Saya Tidak Ini Menganggap Salah Satu Produk Kurang Bagus Tidak Tidak Jadi Hanya Menunjukkan Dari Apa Yang Saya Alami Gitu Dan Ini Terjadi Tidak Hanya Ini Aja Sekali Ini Aja Jadi Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Saya Juga Menggunakan Ini Jadi Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Menggunakan Yang Majemuk Juga Dan Hasilnya Juga Seperti Ini Gitu Jadi Hasilnya Seperti Ini Artinya Tidak Satu Kali Ini Saja Jadi Hampir Seperti Ini Yang Serjadi Tapi Ya Saya Pakai Hasilnya Juga Tidak Jelek Jadi Juga Bagus Di Tanaman Cuman Bedanya Seperti Itu Oke Seperti Itu Ya Sahabat Teruk Unik Yang Mungkin Bisa Saya Share Pengalaman Saya Terkait Dengan Nutrisi Mikro Semoga Semoga Bermanfaat Dan Ini Bukan Tujuan Saya Untuk Menjelekan Atau Menilai Ini Kurang Bagus Tidak Tapi Memang Kernyataannya Seperti Itu Itu Aja Oke Sahabat Teruk Unik Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Menjadikan Ini Pengalaman Kita Bersama Menjadi Lebih Tau Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax